Hai Sob, bagaimana kabar? Akhirnya, oh akhirnya Kementerian Perdagangan Resmi memutuskan kebijakan minyak goreng satu harga yaitu Rp14.000 per liter untuk semua jenis kemasan mulai hari kemarin Rabu 19 bulan 1 tahun 2022 Menteri Perdagangan meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau kalap atau memborong dalam jumlah besar karena pasokan dipastikan memadain atau mencukupin termasuk abang juga meminta para sobat-sobat untuk tidak kalap memborong minyak goreng karena hal itu sangatlah merugikan bagi banyak masyarakat yang lain Pemerintah itu telah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter pasti dapat mencukupin kebutuhan seluruh masyarakat Pak Menteri mengatakan pemerintah akan menyiapkan minyak goreng sebanyak 250 juta liter per bulan banyak itu sob penyediaan itu akan dilakukan selama 6 bulan sehingga total pasokan mencapai 1,5 miliar liter wow kebijakan satu harga diberlakukan karena pemerintah memberikan subsidi atas harga keekonomian dari produsen dan harga di pasaran Pak Menteri mengatakan anggaran untuk subsidi yang disiapkan mencapai Rp7,6 triliun yang bersumber dari dana pungutan ekspor sawit kelola badan pengelolaan data perkebunan kelapa sawit atau BPD-PKS Menteri perdagangan juga mengatakan harga Rp14.000 per liter ini bisa dimulai dan dinikmatin konsumen yang berbelanja di retail modern anggota dari asosiasi pengusaha retail Indonesia atau APRINDO yang dimaksud dengan retail modern itu adalah supermarket dan sejenisnya ya sob jadi yang toko-toko modern seperti yang kita sering jumpain di pasaran ya itulah yang dimaksud dengan toko-toko modern kemudian ada pun kebijakan satu harga di pasar tradisional atau pasar yang biasa menjual sayuran atau toko klontong yang ada di dalam pasar akan ditetapkan bertahap selambat-lambatnya sepekan sejak dimulainya kebijakan ini dengan dimulainya keputusan ini maka stok minyak goreng yang telah tersedia di toko retail modern otomatis harus berubah menjadi Rp14.000 per liter mulai Rabu kemarin dan harga ini berlaku untuk kemasan premium dalam ukuran 2 liter ataupun gerigen 5 liter saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan pelaku retail modern yang terkait agar mekanisme penggantian selesai harga untuk pasokan tersebut bisa berjalan sesegera mungkin semoga keputusan satu harga untuk minyak goreng akan banyak membantu masyarakat dan tentu para pengusaha kecil yang membutuhkan minyak goreng dalam menjalankan usahanya Bravo pemerintah! Mantap! Jadi Sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!